tutorial cara membuat roti Oke guys ini bahannya ada terigu ada garam butter susu bubuk gula sapi instan ada air es ada susu dan telur udah siap semua udah ready udah setimbangin kemudian langkah berikutnya campurkan susu bubuk dan info seperti ini guys campur di terigu kemudian gula pasirnya lalu sapi instan Nah empat macam bahan ini dicampur ya kalau bikin roti ini ada gula dan mentega kita sisihkan dulu ini ada es batu dan ini ada susu cair semua udah ready udah siap nah ini bahan yang yang udah dicampurin kemudian langkah berikutnya tuangkan bahan yang udah tercampur di dalam wadah nah seperti ini guys lalu diaduk dengan kecepatan rendah atau cepatan satu ya ini ada tahap 1 2 dan 3 ini tahap 1 Jadi pelan seperti ini kemudian masukkan susu yang dicampur gula susu cair ya diaduk pelan-pelan kemudian tuangkan air es seperti ini komposisi nanti ada di diskursi kemudian terus kita aduk-aduk sampai benar-benar merata dan mencampur ya Nah seperti ini kalau udah teraduk merata campur hasilnya tuh seperti ini ini tahapnya sangat lama ya guys ketika pengadukan kurang lebih sampai 15 menit hingga adonan benar-benar kalis nah ini hampir kalis ya ini udah mendekatin 80% aduk terus bener-bener kalis biar hasil rotinya empuk lembut karena hasil-hasilnya itu sangat memuaskan ketika nanti kalau roti udah matang kalau ngaduknya enggak ini nah kemudian nih masukkan butternya ya guys kalau udah tercampur bahannya masukkan butter kemudian gula kemudian maksudnya garam yang udah udah dilelehin pakai air es nah seperti ini anduk lagi sekitar 10 menit hingga merata terus bener-bener nyampe talis nah ini guys setelah pengadukannya hasilnya seperti ini kurang lebih udah bener-bener sebut nah kalau udah seperti ini kita tutup dulu diamkan selama 15 menit nah kita buka nah ini hasilnya setelah ditutup pakai plastik kemudian timbang timbangan ini kurang lebih 42 gram saya potong untuk menjadi roti itu satunya ya bervariasi ya mau ukuran gede bisa 50 gram ukuran sedang 40 atau 42 nah seperti ini di bulet-buletin kemudian ditaruh loyang di loyang ukuran 40 kali 60 seperti ini kalau sudah tutup lagi diamkan kemudian ini isinya ada kelapa keju coklat kocomaltin misis dan pisang isiannya juga bervariasi ya nah ini yang udah didiamkan selama 15 menit yang akan mengembang kemudian kalau udah bisa mengembang kembang kembangin lagi Oke ready saatnya diisi adonannya isiannya bervariasi ya guys bisa isi coklat bisa keju coklat keju serikaya kelapa ataupun bisa diisi kayak abon terserah yang saya protekin minta isi pisang keju seperti ini kalau isian yang sering atau yang diminatin orang Indo biasanya coklat karena mungkin lidahnya cocok seperti ini ya guys kita tarik ke atas giling pakai pralon kecil simpel ya guys nah seperti ini tinggal giling kanan kiri gitu gunanya biar eh adon itu mengempes kembali contoh seperti ini ini saya lagi buat isian pisang pisang keju ya atasnya seperti ini saya taruhin keju kemudian tengahnya saya taruhin pisang nah saya giling ujungnya seperti ini coklat keju nah ini yang udah saya isi semua ada rasa keju coklat bulat-bulat ya guys tergantung varian terserah mau kayak apa kalau ini modelnya panjang bulat-bulat dan seperti ini masih bisa gampang dan simpel ages kiri rotina sebelum di open alangkah baiknya di purfer dulu atau di jemin di alat yang canggih ini yang pernah saya review nih seperti ini biar adonan benar-benar mengembang dan hasilnya sempurna kita tutup diamkan lagi kurang lebih setengah nyampe satu jam nah ini udah bahan udah disepo les pakai susu cair nah atasnya udah tak taruhin tanda-tandanya yang coklat-coklat geju-geju seperti ini satu persatu jadi mudah nanti ketika udah matang nah ini udah di purfer ya udah lama kemudian nyalakan ovennya seperti ini ovennya kurang lebih atas bawah 180 bawah juga 180 di open selama 15 menit nah ini ketika udah siap di oven topping dulu atasnya yang coklat keju saya topping sama kokomaltin dan coklat pisang coklat keju seperti ini guys udah ready saatnya di oven tidak tunggu hasilnya bagaimana dan kayak apa ini dia rotinya sudah matang mantap mantul mantap betul Oke guys dari saya semoga bermanfaat tutorialnya cara buat roti yang simple roti rumahan bisa dibikin di rumah di kontrakan Oke silahkan dicoba kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan di komen Oke dari saya cukup sekian semoga bermanfaat aja guys jangan lupa subscribe like and share